Ketika kita tarik benang, itu setelah benang itu masuk, nanti dokter Edo atau dokter siapapun akan lihat nih. Segini oke gak? Kita bisa kelihatan ya. Jadi setelah benang itu masuk, dia tuh langsung berasa ketarik. Jadi nah, setelah itu ketarik itu yang dikunci. Oh, segini ya. Jadi memang seperti itu ya dok ya. Dan aku ingetin lagi bahwa nyaman banget. Karena memang aku, alhamdulillah setiap abis treatment, abis treatment, telat, naik gojek, pernah. Ya kan? Aku berpikir juga muka titik. Terus udah gitu langsung syuting, pernah. Bayangin saya kalau syuting ketawa kayak gimana. Ya kan? Mungkin wahaha, wahaha, juga bisa. Ya kan? Jadi, ya apa namanya, boleh dicoba. Kalau menurut saya sih boleh dicoba. Karena memang ini merupakan treatment yang menurut aku aman untuk dipakai. Dan efeknya itu luar biasa. Kalau aku sih yang aku merasain, efeknya luar biasa. Aku jujur, beberapa bulan yang lalu, setiap aku foto, kan ada aplikasinya di handphone. Itu aku tirus-tirusin mukanya. Aku edit-edit, daguin aku maju-majuin. Supaya leluknya sempurna, sesuai dengan daya hayal kita. Tapi, bener aku jujur loh. Tapi kalau sekarang, enggak perlu gitu. Maksudnya, ya udah, cerim gitu. 360. Saya menurut dokter Edo, jadi sekarang ini tinggal saya menurunkan berat badan. Kalau saya turun 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, saya akan sombong sekali nanti. Jadi dokter, menuruninnya pelan-pelan. Karena memang melihat kesibukan saya yang padat. Kalau turunnya terlalu cepat, takutnya nanti don. Jadi sakit. Jadi memang, kita masih merahasiakan program diet saya apa. Tapi memang program diet yang benar adalah bukan program yang instan. Kalau atas dokter Jesse itu, kita kalau diet jangan kayak yoyo. Abis itu turun, nanti udah tek, melar lagi, naik lagi ke atas. Jadi memang, perawatan yang tidak terlalu cepat, tapi efisien dan efektif. Jadi bikin stabil. Target itu berapa lama untuk menurunkan berat badan? Hah, saya nggak pernah pakai target, ma? Ya, saya sih alhamdulillah hidup saya nggak pakai target ya. Jadi, saya jalankan aja. Saya dulu juga nggak pernah bermubi, muka saya menjadi seperti ini. Teman-teman syuting saya pada sirik sih, jila muka lo lain banget Gun, katanya gitu. Jadi memang ngerasa banget sih. Dan ini saya nggak pernah kayak ngerasa, oh jangan tidur miring, jangan tidur ini, jangan cuci muka, jangan keras-keras. Saya melakukan semua aktivitasnya normal sih. Biasa aja. Masih habis melakukan tindakan juga, saya bedakan juga nggak ada masalah. Jadi, sejauh ini sih memang nyaman-nyaman aja. Tapi nanti kata-kata pasirnya cerilah, apa kalau udah puluh kan kira-kira-kira? Iya, saya tuh. Itu yang jadi masalah dari produser saya gitu. Seperti kemarin saya ngambap syuting gara-gara kamera angle-nya ke saya. Karena saya melihat badan saya jadi gemuk banget. Tapi menurut mereka lucu, mesulit kan? Jadi, kalau saya cerita, apa lagi program, nggak usah simak, ngapain sih kurus-kurus gitu. Jadi, ya saya sih merasa kenapa saya harus kurus. Yang pertama adalah, kadang suka ngap, iya. Karena memang mengingat aktivitas yang banyak, ngap, iya. Jadi memang program itu harus dilakukan, gitu. Dan memang sekarang juga dipaksa untuk, ayo dia olahraga. Jadi setidaknya ada kardio, ada pergerakan. Karena memang saya juga males olahraga, mbak. Jadi, sebenarnya saya memang nggak mau yang mbak kurus mau sih, ya kan? Saya kadang suka sirit kalau ngeliat orang-orang di Instagram tuh foto, eh... Lagi gini, pake aduk, gitu. Saya dari dulu cinta-cinta, tapi emang, Allah tuh adil ya. Karena kalau saya kurus ya, lebih narsus dari orang-orang itu. Jadi, yaudah saya dikasih kayak begini aja kali. Gitu. Jadi, gue bisa terangin. Ini terawalnya begini, abis ini begini, abis ini begini, abis ini terlalu efeknya apa. Karena saya nggak mau yang langsung mereram gitu, nggak tau dia apa-apa gitu. Jadi, memang apa yang masuk, apa yang efeknya jadi seperti apa. Jadi, akan saya tularkan kepada teman-teman yang memang mau melakukan hal itu. Sama seperti apa aja, misalnya saya sulam alis. Saya bisa cerita, kalau mau sulam alis yang bagus, kesini. Yang ini murahan nih, yang ini mahalan. Lu mau efeknya yang mana, gitu. Jadi, kayak waktu itu aku sulam kan, katanya alis aku kayak simcan ya. Abis kan banget yang alis kayak eke. Ya kan? Gitu. Jadi ya, ya memang semua itu balik lagi ke gaya hidup. Kalau orang mungkin melihat segala sesuatu, kaget. Pasti kan ada ekspresi ya. Om, ada ekspresi awatan gimana-gimana. Tapi kalau akhirnya mereka sudah terbiasa kan jadi... Bukti terima kasih kami kepada Ivan Gunawan yang telah mempercayakan dirinya untuk menjadi The New Face of the Master Clinic 2016. Boleh dibuka langsung oleh Ivan Gunawan. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan saya menjadi brand ambassador, semakin banyak yang percaya dengan klinik ini. Dan mudah-mudahan saya juga bisa mengeluarkan segala sesuatu yang baik untuk penggemar saya, untuk teman-teman yang juga ingin merasa percaya dirinya lebih nambah ya. Silah. Berhenti kan? Ya. 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 Ini jadi gitu. Ini jadi gitu. Wow. Wow. Pokotnya waktu itu rambut saya masih panjang. Nih, jadi kalau bisa dilihat dari foto ini ya. Saya juga melakukan... tarik benang di sulam benang ya. Silahkan ya. Tanam benang di didung saya. jadi waktu itu yang ada di hidung saya itu nama benangnya kanula ya dok jadi hidung saya kecil sih memang cetakannya kecil gitu tapi saya pengen lebih balance aja karena muka saya kan lebar jadi saya pengen hidung saya lebih agak tegas dan lebih agak naik jadi ini saya melakukan tindakan hidung juga dan ini yang pasti pada bagian leher bagian leher ya ini rahang ini memang yang paling pasti saya lakuin dan saya juga melakukan botox juga sedikit biasanya saya kalau melakukan botox ini di mata dan alih saya karena kalau saya senyum itu kayaknya saya seger terus gitu jadi kalau saya mau pagi-pagi mau apa segala macam juga oke dan saya juga pernah melakukan kalau kita disini pernah bilang namanya Dracula apa mak? vampire treatment jadi diambil darah segar saya diolah lalu disuntikin sesenti 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 rasanya nikmat sekali tapi setelah itu kulit saya langsung kayak kayak kenceng dan jadi lebih bersih sih gitu jadi terima kasih untuk Dermaster terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir semoga saya bisa memegang kepercayaan satu tahun ini terhadap klinik ini karena sebelumnya brand ambassador dari Dermaster itu Tex Sartario yang beliau juga sebagai designer yang sudah go international jadi sekarang makotanya berada pada aku terima kasih thank you